Bab 881, kesempatan untuk balas dendam telah tiba. Miranda, apakah kamu bertobat dan memutuskan untuk bekerja sama denganku? Tanya Aldo dengan keras, tapi penolakan kamu sebelumnya membuatku sangat marah. Sekarang minta maaf padaku dan tegur reca, kamu berpikir terlalu banyak, aku tidak tertarik bekerja sama denganmu. Jelas Miranda, semua orang merasa gadis ini bagus dalam segala hal, tetapi karakternya terlalu emosional. Jika dia bisa melihat dan memanfaatkan kesempatan ini, dia pasti menjadi artis terkenal di dunia hiburan ini. Um, setelah proyek militer ini selesai, kamu akan menyesalinya. Ujar Aldo semakin marah karena ditolak sekali lagi. Dan, kamu reca, hari ketika proyek selesai adalah hati di mana kamu bangkrut. Ketika hari itu tiba, katakan saja padaku, aku akan mengirim orang untuk membantumu pindah. Reca sangat tenang, dia mengabaikan Aldo, dia duduk dan menyesap segelas anggur merah. Kalau ingin mereka menyesal, untuk apa harus menunggu hari proyek selesai? Sekarang juga bisa, ujar seseorang mengenakan jas dan dasi berjalan keluar dari kerumunan sambil tertawa. Reca, pesanan yang aku percayakan pada SBS media akan berakhir malam ini. Tapi ku dengar semua karyawan perusahaanmu telah mengundurkan diri. Aku khawatir pesanan ini tidak akan selesai sesuai jadwal. Begini saja, bagaimana kalau minta maaf kepada Tuan Aldo dan aku tidak akan meminta pertanggung jawabanmu secara hukum? Semakin banyak petinggi yang bekerja sama dengan SBS media mulai berdiri satu per satu. Dan pesanan video klip aku akan berakhir besok, tapi editor kamu telah pergi mencari Tuan Aldo. Bagaimana kalian menyelesaikan pesanan itu, kalau tidak ingin masuk penjara, berlutut dan minta maaf kepada Tuan Aldo? Dan pekerjaanku, pekerjaanku untuk sesaat, SBS media menjadi sasaran dan dikelilingi banyak orang. Miranda merasa malu kalau tahu akan seperti ini, pukul dia sampai mati juga tidak akan datang kemari. Jangan khawatir, pesanan kalian akan selesai tepat waktu, ujar Reca dengan tenang. Selain itu, aku mempunyai sebuah proyek dan ingin bekerja sama dengan kalian semua. Master mempercayakan perusahaan kami untuk membuat film bertema militer untuk mempromosikan militer. Kalau ada yang tertarik dapat menanyakannya kepada Nona Miranda untuk mendaftar. Pertama datang, pertama dilayani, mereka yang terlambat mendaftar tidak memenuhi syarat. Kerumunan saling memandang, lalu tertawa terbahak-bahak. Hahaha, konyol sekali, Master mempercayakan perusahaan dia untuk membuat film. Dia pikir dirinya Hollywood, Master berada tinggi di atas, menangani banyak masalah setiap hari. Dia tidak akan tertarik dengan industri film dan televisi. Aku salut dengan omong kosong semacam ini, itu hanya bualan. Melihat Tuan Aldo terlibat dalam proyek militer, dia iri dan cemburu. Makanya hanya bisa membual, um, karena kalian tidak tertarik. Aku masukkan kalian ke daftar hitam, ujar Recha mengangkat bahu. Miranda, catat nama mereka dan jangan biarkan mereka ikut andil dalam proyek Master. Haha, kerumunan tertawa keras, Miranda juga merasa malu. Bos, bolehkah aku mengundurkan diri untuk sementara waktu? Para bos sekalian, silakan duduk, jangan buang waktu terlalu banyak padanya. Ujar Aldo tidak sabar, lebih baik kita bahas bisnis. Ya, benar. Semua orang duduk dan menatap Aldo dengan penuh harap. Aku mempunyai tiga kontrak kerjasama. Ujar Aldo, kontrak sumbangkan uangmu, tenaga dan dirimu. Ini ketiga jenis kontrak itu. Setelah para bos melihat kontrak ini, kalian bisa memutuskan untuk bekerjasama dengan cara apa? Bab 882, konsekuensi dari proyek dibatalkan. Bos-bos besar itu sudah menentukan cara kerjasama mereka sejak awal. Mereka tidak melihat kontrak dan berlomba mengatakan pendapat mereka. Bos Aldo, aku akan tambahkan 200 miliar. Mengenai pembagian keuntungan film, aku tidak menginginkannya lagi. Beri perusahaanku banner, Bos Aldo, artis dari perusahaan kami akan syuting secara gratis. Aku akan membayar sendiri semua biayanya, Bos Aldo, tugas publisitas dan editing, semuanya serahkan saja padaku. Proyek ini memiliki latar belakang militer. Apakah perlu publisitas? Apakah tidak sia-sia melakukan itu? Film ini pasti akan go internasional? Publisitas yang aku bicarakan adalah publisitas ke negara-negara asing. Hati Aldo berbunga-bunga. Dia bisa mendapatkan box office besar tanpa mengeluarkan uang sepeserpun. Sepertinya dia adalah orang yang paling disayang Tuhan. Setelah semua orang menandatangani kontrak, semuanya ada yang ingin aku tanyakan. Ujar Reka dengan lemah. Semua orang menatap Reka dengan aneh. Apa kalau proyek tiba-tiba dibatalkan? Apakah kontrak kalian masih berlaku? Tanya Reka, sumber daya material, manusia dan keuangan yang telah kalian investasikan akan sia-sia. Kerumunan segera membeku, tutup mulut sial kamu. Um, apalagi yang bisa kamu lakukan selain mengucapkan beberapa kata sarkastis. Bos Aldo, untuk apa kamu membiarkan orang seperti ini tetap di sini dan tidak mengusirnya? Tidak dengar ucapan bos-bos ini, masih tidak cepat keluar, ujar Aldo melototi Reka. Apa perlu aku meminta seseorang untuk mengundangmu keluar? Bos, ayo kita pergi, ujar Miranda tampak malu. Pertunjukan bagus akan segera dimulai. Bukankah akan sangat disayangkan kalau pergi sekarang? Cibir Reka, dasar mulut sial, Aldo melototi Reka dengan kejam dan mengabaikannya. Aldo melanjutkan diskusi detail kerja sama dengan para petinggi. Tunggu di sini sebentar, aku pergi ke kamar mandi. Ujar Reka kepada Miranda, Reka masuk ke kamar mandi dan menelpon Marcel menggunakan nomor khusus master. Saat ini, Marcel sedang menunggu kabar baik dari Aldo. Ketika panggilan telepon misterius tiba-tiba masuk, Ekspresi Marcel berubah menjadi serius ketika melihat nomor itu. Tiga angka pertama di awal adalah seratus dan hanya ada lima tetua di Clarity yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Reka segera berdeham. Mayor General Marcel, dengarkan instruksi tetua. Ujar dia, aku, master. Ujar Reka, apa tangan Marcel tidak bisa berhenti gemetar? Pria hebat yang menduduki peringkat kedua di Clarity, master yang memiliki reputasi baik di dunia menelpon dirinya. Ini suatu kehormatan, apa kabar master? Katakan saja ada instruksi apa. Ujar dia dengan hormat, aku dengar, kamu menugaskan Aldo untuk membuat film militer? Tanya Reka, sepengetahuanku, Aldo hanya memiliki satu perusahaan tas kulit. Film bertema militer berkaitan dengan reputasi militer. Apakah menurutmu pantas mempercayakan ini kepada perusahaan tas kulit? Ratusan miliar tentara menggunakan nyawa dan darah mereka untuk membangun reputasi mereka? Bagaimana bisa ini dianggap mainan? Reputasi militer hancur di tanganmu. Sanggupkah kamu mempertanggungjawabkan ini kepada rekan seperjuanganmu? Awalnya nadanya bertanya, tetapi kemudian menjadi pertanyaan dan omelan. Kepala Marcel hampir meledak, kenapa master masih peduli dengan hal-hal sepele ini? Jika dia menyinggung master, berikan dia 10 kepala juga tidak cukup untuk dibunuh. Bab 883, siapa yang salah untuk menenangkan keadaan? Marcel segera membuat keputusan, biarkan Aldo menjadi kambing hitamnya. Master jangan marah, aku tidak tahu masalah ini. Aku pikir ada seseorang yang menggunakan namaku untuk menipu. Dalih Marcel, jangan khawatir. Aku pasti akan menyelidiki masalah ini hingga tuntas dan memberikan kebenaran kepada publik. Oh, kamu tidak tahu, tanya Recha. Tampaknya memang Aldo yang membuat onar. Um, menggunakan nama militer untuk menipu dan mengumpulkan dana secara ilegal akan dihukum berat. Jangan khawatir, aku pasti akan meminta pertanggung jawaban dia. Ujar Marcel, panggilan ditutup. Baru pada saat itulah Marcel menyadari dirinya basah kuyuk oleh keringat dingin di sekujur tubuhnya. Marcel merasakan penyesalan dan ketakutan di dalam hatinya. Sangat disayangkan sekali rencana kali ini gagal, dia tidak dapat menggunakan cara ini untuk mengusir Recha dari Midgard. Keluarga Recha itu sungguh beruntung. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, tidak hanya dirinya yang akan dibunuh, tetapi keluarga Johar juga akan terlibat. Ah ya, hanya bisa mengorbankan Aldo untuk menyelamatkanku dan keluarga Johar. Marcel memanggil pasukan bergegas ke MNS Media. Sepanjang jalan, Marcel memikirkan sebuah pertanyaan. Kenapa suara master begitu familiar? Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Tapi aku tidak bisa mengingatnya. Recha kembali ke lobby setelah menyelesaikan panggilan telepon. Kenapa kamu belum pergi? Tanya Aldo melototi Recha dengan kesal. Atau sedang menunggu master mempercayakan kamu membuat film? Um, angguk Recha. Hahaha, kerumunan tertawa keras. Kalau master mempercayakan kamu untuk membuat film, aku akan memenggal kepalaku dan menggunakannya sebagai pispot untukmu. Cibir Aldo, sayang sekali kamu tidak memiliki kesempatan bertemu master. Ujar Recha, karena dia segera datang menangkapmu. Pergi, selain bisa mengucapkan beberapa kata sarcastik, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ujar Aldo, begitu kata-kata ini diucapkan, pintu MNS Media didorong terbuka dan Marcel bergegas masuk dengan pasukan. Tunggu dan lihat saja, beraninya membuat onar di sini. Aku akan meminta General Marcel menangkapmu. Ujar Aldo sangat gembira. Setelah itu, Aldo buru-buru menyapa General Marcel. Para tamu lainnya juga bangkit satu demi satu untuk menyambut kedatangan General Marcel. Suatu kehormatan General Marcel datang ke sini. Silakan duduk, silakan duduk. Ujar Aldo menyambut dengan hormat Aldo, Kudengar kamu menggunakan namaku untuk menipu, untuk membuat proyek film dan televisi dan secara ilegal mengumpulkan dana? Tanya Marcel dengan agresif, Ah, apanya menggunakan? Tanya Aldo kebingungan, Kamu sendiri yang mempercayakannya padaku, Plak. Marcel menamparkan Aldo tanpa ragu, beraninya menuduhku. Sekarang aku tuntut kamu dengan kejahatan menuduh tentara. Tangkap dia dan lima artis lainnya. Orang-orang Marcel segera menangkap Aldo dan lima artis lainnya. Boom, kepala Aldo dan yang lainnya meledak di tempat. Ya Tuhan, ada apa ini? Apa yang dilakukan Marcel sialan ini? Kita semua dijebak olehnya. Ada kebencian apa sampai kamu ingin mencelakai kami? Marcel khawatir Aldo akan terus berdalih dan mengungkapkan lebih banyak petunjuk. Karena itu, dia segera mengedipkan mata pada bawahannya dan membawa Aldo dan lainnya. Tatapan Aldo dan lainnya tidak pernah meninggalkan Recha. Tatapan mereka penuh kejutan dan ketakutan. Apa yang dikatakan Recha benar? Apakah dia sudah mendapatkan kabar sebelumnya? Atau semua ini diatur olehnya? Bab 884. Siapa dia? Ya Tuhan, siapa orang suci ini? Kenapa begitu misterius? Proyek film dan televisi bertema militer Aldo tidak ada hubungannya denganku atau militer. Jelas Marcel melirik semua orang. Dia menggunakan namaku dan militer untuk menipu secara pribadi. Aku akan menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Kalian jangan bekerja sama dengannya atau akan dianggap membantu penjahat. Setelah itu, Marcel pergi. Semua orang yang hadir terdiam dan gemetar. Sialan, semakin lama nyali Aldo semakin berani. Beraninya dia memprovokasi militer dan hampir melibatkan mereka. Bos yang baru saja menandatangani kontrak dengan Aldo dengan cepat menghancurkan kontrak untuk tidak meninggalkan bukti. Ada banyak mata memandang Recha. Dari awal hingga akhir, pria ini berperilaku seperti seorang nabi, terlepas dari apakah itu diatur olehnya atau didengar. Ini semua cukup membuktikan kekuatannya sangat kuat. Mungkin apa yang dia katakan tentang master mempercayakan dirinya membuat proyek film dan televisi juga benar? Saat ini, ponsel Miranda tiba-tiba berdering. Miranda mengernyitkan kening melihat nomor telepon ini. Um, ada apa? Aku tidak pernah melihat nomor telepon yang dimulai dengan angka 100. Mulai dengan angka 100. Seru seseorang yang berpengetahuan luas di antara kerumunan. Itu adalah angka yang hanya bisa digunakan oleh lima bos militer di Clarity. Wah, kerumunan bersorak dan tatapan mereka tertuju pada Miranda. Lima bos militer menelpon artis, ini sungguh luar biasa. Miranda bingung, nyalakan hands free. Ujar Recha tersenyum sambil menepuk bahunya. Ba-baik, Miranda menjawab telepon dan suaranya bergetar hebat. Halo, aku Miranda. Siapa ini? Aku Jenderal Kota, murid Master. Ujar Jenderal Kota Greedy Wolf di ujung telepon, Master ingin menyiapkan film untuk mempromosikan militer. Master telah menilai puluhan artis wanita dan akhirnya merasa kamu kuat dan lugas, kaya dan mulia, tidak pilih-pilih perkasa dan pantang menyerah, dan dapat dengan baik mencerminkan gaya seorang prajurit wanita. Jadi aku ingin mengundangmu untuk menjadi pemeran wanita utama. Apakah Nona Miranda tertarik? Apa kerumunan tercengang? Jenderal Kota sendiri yang menelpon Miranda dan mengundangnya menjadi pemeran wanita utama. Dan itu adalah film yang disiapkan sendiri oleh Master. Su suatu kehormatan bagiku bisa bekerja sama dengan Master. Ujar Miranda merasa tersanjung. Aku ber-bersedia. Baiklah, aku akan mengirim seseorang untuk menghubungi kamu. Ujar Greedy Wolf. Setelah menutup telepon, Miranda segera dikelilingi oleh orang-orang. Jika dapat berpartisipasi dalam proyek militer melalui Miranda, maka kedepannya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Barusan ada beberapa bos meremehkan proyek Master. Cibir Recha, kalau begitu, kalian langsung dicoret dari daftar. Dan lainnya, jika ingin bekerja sama dengan ku siapkan dokumen penawaran dan bersaing secara adil. Beberapa bos yang masuk dalam daftar hitam menyesali tindakan mereka. Mereka melewatkan kesempatan besar. Sialan, semua ini gara-gara Aldo. Aslo dan staff lain yang baru saja mengundurkan diri dari SBS media mencari Recha dengan takut. Bos Recha, sebelumnya salah kami yang tidak tahu diri. Jah jangan marah kepada kami. Tolong beri kami kesempatan lagi. Apakah kamu pikir kesempatan seperti kubis di jalan, yang ada di mana-mana? Ujar Recha, aku pernah memberi kalian kesempatan, tapi kalian tidak menghargainya dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tunggu saja untuk membayar empat kali lipat ganti rugi. Bab 885. Dilema Tokiah. Aslo dan yang lainnya putus asa. Ganti rugi empat kali lipat hampir mencapai puluhan miliar. Mereka harus cari ke mana uang puluhan miliar ini? Setelah kejadian ini, mereka akan di-blacklist oleh seluruh industri. Bahkan mencari uang sesuap nasi pun susah. Bos, tolong ampuni kami. Ujar beberapa orang terus memohon, Kelak kami akan menjadi bekerja keras dan sukarela untuk SBS media. Recha berpikir sejenak dan menyetujuinya. Mereka semua adalah karyawan lama perusahaan. Mereka lebih familiar dengan operasional perusahaan. Jika mengubah orang dengan gegabuh akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk beradaptasi lagi dan itu akan mempengaruhi perkembangan perusahaan. Aslo dan lainnya menghela nafas lega. Mereka merasa baru melewati gerbang neraka. Recha pergi dengan Miranda. Kerumunan menatap sosok keduanya dengan emosi yang campur aduk. Dari awal hingga akhir, Recha menunjukkan perasaan yang mendalam dan misterius. Dia pasti bukan orang biasa. Di mobil, Miranda masih sangat shock. Dia melihat nomor telepon yang dimulai dengan angka 100. Dia merasa semua ini seperti mimpi dan tidak nyata. Miranda, apakah master begitu suci dan hebat di dalam hati kalian? Tanya Recha tersenyum canggung. Tentu saja, master adalah legenda. Kepercayaan orang-orang Clarity, The Guardian. Mana mungkin dia tidak hebat? Angguk Miranda, ngomong-ngomong bos, menurutmu kenapa master memilih perusahaan kecil kita yang kurang terkenal? Padahal ada begitu banyak perusahaan TV top di Clarity. Bodoh, terakhir kali kita mengambil alih tugas membuat video promosi untuk militer dan master memberi kita 50% saham industri film Clarity. Ujar Recha, kita adalah mitranya. Siapa lagi yang dia cari kalau bukan kita? Oh iya, kenapa aku melupakan ini? Ujar Miranda menepuk kepalanya. Keduanya kembali ke SBS media. Tokia sedang berbicara dengan seorang pria berjanggut saat ini. Pria berjanggut itu adalah sutradara terkenal, Liam Payne. Dia datang ke sini untuk meminta kerjasama, tanya Miranda kepada Recha. Recha, Miranda, sini aku kenalkan kepada kalian. Ini sutradara terkenal, Liam. Ujar Tokia buru-buru memperkenalkan, Tuan Liam ingin membeli setengah saham kita seharga 2 triliun. Aku pikir itu sangat sesuai. Bagaimana menurut kalian? Aku pikir tidak. Ujar Recha menggelengkan kepala. Saham kita setidaknya memiliki nilai pasar 20 triliun. Puf, Tuan Recha, aku katakan sejujurnya padamu, cibir Liam dengan jijik. Dengan situasi SBS media saat ini, aku rugi banyak membeli 50% saham SBS media dengan harga 2 triliun. Kuharap kalian lebih bijak sedikit, jangan serakah. Daripada tidak mendapatkan apa-apa, Oh, coba katakan padaku bagaimana keadaan SBS media saat ini? Tanya Recha, apa perlu aku perjelas? Artis mengakhiri kontrak mereka, teknisi mengundurkan diri. SBS media seperti cangkang kosong, Ujar Liam, kasarnya, tidak sebagus perusahaan tas kulit. Tapi aku merasa perusahaanku ini memiliki potensi besar untuk berkembang. Mungkin sebentar lagi akan ada banyak aktor dan sutradara terkenal yang datang mencari kerjasama. Ujar Recha, Puf, Liam mencibir lagi. Recha, kita semua tahu perusahaan dalam kesulitan. Jadi, jangan menutupinya lagi. Ujar Tokia tersipu, bagaimana kalau aku yang mengambil keputusan? Aku setuju dengan kerjasama kali ini, Nona Tokia, jangan menyetujuinya. Kalau tidak, kita akan rugi. Ujar Miranda, Tokia bingung kenapa Miranda mengikuti Recha bertindak tidak masuk akal. Ketika dalam kebingungan, sekumpulan orang mendobrak masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya.